Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel video saya Masih bersama dengan saya Mas Purwo Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman Kita akan membahas tentang Manfaat apa saja Apabila kita mengajukan kredit usaha rakyat ya Teman-teman dalam beberapa video Yang lalu saya sudah menjelaskan Mengenai tata cara pengajuan Terus Terus syarat-syaratnya Syarat-syarat pengajuan kur Terus mengenai mekanisme seperti apa Apabila disurvey nantinya Terus kerugian apa saja Terus resiko apa saja Yang misalnya kita menunggak kredit usaha rakyat ini Nah semuanya sudah kita bahas Nah pada kali ini Saya akan membahas tentang manfaat yang diterima Apabila kita disetujui mengajukan kur ini ya teman-teman Yang pertama adalah manfaat yang kita dapat Apabila kita mengajukan kredit usaha rakyat itu Tentunya teman-teman bisa meningkatkan status Kewira usahanya ya Kewira usahanya biasa Ini kan kur ini kan memang Tahun diluncurkan Untuk program pemulihan ekonomi Pasca COVID-19 ya teman-teman Dikhususkan untuk usaha mikro Kecil menengah dan Mikro kecil dan menengah ya teman-teman Nah tentunya dengan Tambahan modal ini teman-teman Juga bisa meningkatkan statusnya Yang tadinya usahanya mikro Bisa meningkat menjadi usaha kecil Yang usaha kecil bisa meningkat menjadi menengah Dan yang usaha menengah bisa Meningkat menjadi usahanya yang usaha skala besar Nah seperti itu Itu manfaat pertama yang kita terima Apabila kita mendapatkan fasilitas program kur ini ya Kemudian yang kedua Setelah kita mendapatkan manfaat yang tadi Yang pertama yang keduanya adalah Kita juga bisa Kita kan otomatis Terdaftar ya Dalam kepemerintahan Baik skala Skala Pemerintah daerah Misalnya kita kan mengajukan Pendaftaran izin usaha Ya kita terdaftar di Pemerintah tingkat daerah Maupun tingkat pusat Kalau kita Melalui ossgo.id Nah Misalkan pemerintah ada program-program Untuk bantuan kredit Atau bantuan Khusus untuk Memajukan kredit usaha Ini baik Usaha kecil Dan usaha menengah Kita tentunya sudah terdaftar Di lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi Nah itu juga Dengan mudah kita Mendapatkan akses Akses bantuan Baik berupa modal Maupun berupa pelatihan-pelatihan Nah seperti itu kita juga Kalau sudah terdaftar Sudah resmi Ya kita tentunya Sudah bisa mendapatkan akses Bantuan dari pemerintah Atau Baik itu pelatihan Atau modal kerja Atau modal tambahan Fasilitas kerja Dan sebagainya Itu tentunya Kalau kita sudah Mendaptar di Oss.gu.id Ataupun Surat Ijin pendirian usaha Atau SIUP Ya teman-teman Nah itu Manfaat yang kedua Ya teman-teman Tentunya Kita sebelum Mengajukan kredit usaha Kan Kita juga sudah mengurus Diwajibkan Untuk mengurus Surat keterangan usaha Atau SKU Atau Surat izin pendirian usaha Ya teman-teman Seperti itu Itu yang perlu dilampirkan Nah kemudian Manfaat yang ketiga adalah Apabila kita Mengangsur dengan rutin Program kurut ini Akan meningkatkan skor kredit kita Skor kredit kita Nanti di OCK Juga kalau kita Misalkan rutin Mengajar kurut Tidak ada bolong-bolongnya Nanti skor kredit kita Akan meningkat Dan kita Apabila setelah lunas Akan ditawari lagi Modal yang lebih besar Seperti itu teman-teman Itu manfaatkan yang ketiga Dan manfaat yang keempat adalah Tentunya teman-teman Dengan akses modal yang melimpah Teman-teman lebih leluasa Menggunakan modal tersebut Baik menambah item-item barang Atau yang jualan Untuk yang jualan Ya teman-teman Menambah barang-barang untuk jualan Atau merenovasi tempat usaha Ya teman-teman Untuk membesarkan usaha teman-teman Nah itu salah satunya juga Manfaat dari kur ini ya teman-teman Bisa Untuk akses modal kita Kalau modal kita banyak ya teman-teman Tentunya Lebih leluasa untuk menggunakan Baik itu promosi Atau penambah modal Tambah alat produksi Dan lain sebagainya Itu Di antaranya keuntungan yang Atau Manfaat yang keempat ya teman-teman Tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain Yang bisa Teman-teman rasakan Apabila Mendapatkan fasilitas Kredit usaha rakyat ini ya teman-teman Asal teman-teman benar-benar Menjaga skor kredit anda Kredibilitas anda di lembaga Penyalur program kur ini baik Nanti teman-teman juga akan Mendapat tambahan modal lagi Ditawari sebelum anda lunas juga sudah Ditawari lagi Untuk akses permodalan di Kredit usaha rakyat tersebut ya teman-teman Itulah di antaranya Keuntungan atau manfaat Kalau kita mendapatkan Fasilitas modal guru tersebut ya teman-teman Tentunya Manfaatkan Selagi ada program tersebut ya teman-teman Kemudian manfaat yang selanjutnya Apabila teman-teman Usahanya berbasis online ya teman-teman Bisa Memanfaatkan tambahan modal Kredit usaha ini Untuk mengembangkan di sektor online Atau teman-teman bisa Bisa Mengiklan di iklan online Iklan baris atau meng-endorse Influencer-influencer untuk meramaikan Usaha teman-teman Tentunya dengan akses modal yang sangat Besar atau Akses modal yang mudah ya teman-teman Bisa lebih leluasa ide-ide usaha Apa kalau kita ada modal Biasanya kan Lebih Lebih fleksibel Meng-explore itu lebih enak ya teman-teman Kalau misalkan Kita ada modal Sper modal Dan Demikian teman-teman Beberapa manfaat Yang bisa kita Rasakan Atau kita terima Apabila kita Mendapatkan fasilitas Program kredit usaha Rakyat ini ya teman-teman Apabila teman-teman Yang baru Mengajukan Program kredit tersebut Ya mudah-mudahan Ini menjadi motivasi Teman-teman untuk Bisa mengajukan kredit tersebut Nah yang Kemudian Untuk teman-teman Yang sudah mendapatkan Fasilitas program kur ini Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi teman-teman berguna Untuk meningkatkan Usaha teman-teman Baik itu usaha Mau di bidang jasa Atau usaha dan lain sebagainya Mudah-mudahan Ini menjadi tambahan Suntikan modal Segar Untuk teman-teman Mengembangkan usahanya Supaya lebih meningkat lagi Statusnya Yang tadinya mikro Kecil Menengah Bisa Satu level Naik lebih tinggi ya teman-teman Tentunya Kita sebagai Usaha Tentunya mudah-mudahan Fasilitas program ini Fasilitas program Dari pemerintah ini Bisa Memberi dampak positif Bagi kita-kita ini ya teman-teman Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat bagi teman-teman Kalau ada yang Mau menambahkan Kalau ada yang Mau ditanyakan Silahkan di kolom komentar Dan Silahkan Subscribe Serta aktifkan Tombol Loncengnya Supaya update Video-video terbaru Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh